Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita menarik dan aktualannya telah kami sajikan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Sebuah sumur warga di Tanjung Menje, Kecamatan Tanah Jambuaye, Kabupaten Aceh Utara Menyemburkan gas berlumpur Residivis penjamret tas seorang ibu di Aceh Barat ditangkap polisi bersama sejumlah barang bukti Komunitas meripe-ripe di IDI, Aceh Timur, kumpulkan dana dan bedah rumah warga miskin Sebuah bekas sumur gas di Desa Tanjung Menje, Kecamatan Tanah Jambuaye, Menyemburkan lumpur berisi gas Rabu Siang Semburan gas berlumpur sempat mencapai ketinggian hingga 20 meter Namun pada petang hari semburan sudah menurun atau tinggal 3 meter saja Sebuah rekaman video warga yang diterima badan penanggulangan bencana Aceh atau BPBA Memperlihatkan semburan pertama sekitar pukul 9 pagi Tinggi semburan mencapai 20 meter Berdasarkan pengamatan, sumber gas berasal dari Reservoir Gas Dangkal atau biasa disebut gas rawa Sumber semburan bukan dari Reservoir Utama atau gas arus Pertamina Hulu Energi Kepala Pelaksana BPBA, Teku Ahmad Dadik mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Aceh Utara Untuk mengamankan warga ke tempat yang aman Daerah ini memang kerap memunculkan semburan gas yang tersembunyi Maka saat warga menggali sumur Gas akan terpancing keluar dan akan berhenti saat semburan itu selesai Teku Ahmad Dadik menyarankan warga agar bisa mengurus izin untuk menggali sumur Karena berpotensi menimbulkan blow up atau semburan akibat gas yang tersembunyi Semburan gas tersebut hingga siang sudah berhenti Namun warga tidak dibenarkan mendekat karena dikhawatirkan terjadi semburan susulan Mukhtar Rudin Yaakob melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Meski semburan lumpur gas di desa Tanjung Menje, kejamatan Jambuaye Kabupaten Aceh Utara mulai mengandur Namun penduduk setempat belum berani tinggal di sekitar lokasi Apalagi semburan lumpur masih terjadi dan meluas hingga mengancam pemukiman warga Semburan lumpur bercampur gas berawal dari aktivitas seorang warga setempat Yang menggali sumber air untuk tanaman palawija di kebunnya Saat kedalaman sumur sudah mencapai 10 meter dan mengeluarkan air Secara mendadak muncul semburan lumpur bercampur gas yang menyembur hingga ketinggian mencapai 20 meter Akibatnya lumpur menggenangi jalan dan menimbun kebun warga Meski semburan lumpur mulai berkurang, namun sekitar 10 kepala keluarga memilih mengungsi kesanak saudara mereka Guna mengantisipasi semburan susulan Azwar seorang saksi mata menyatakan semburan lumpur bercampur gas bersumber dari sebuah sumur bor Semburan lumpur ini membuat warga sekitar panik dan kemudian mengungsi ke rumah sanak saudara mereka Ceritanya pertama sekali orang itu ngobor, ngobor mau ngambil air Ngobor sumur? Sumur, karena sumur bor, ngambil air karena orang itu pertanis itu, tanam lada, tanam cabai Ternyata itu sudah dibor, akhirnya sudah ada, mau pasang pipa Sudah mau pasang pipa, meledak Tiba-tiba meledak gitu, sembur air sampai 20 atau 30 meter Bercampur dengan lumpur, habis itu sampai sekarang sudah besar Sumurnya sudah kayak sumur sudah satu meter Lumpur-lumpur itu pokoknya lumpur keluar Rumah di sekitaran gimana ini? Rumah di sekitaran, karena semburan debu itu Orang itu sudah mengungsi ke rumah saudara, barang 10 kakak ada Meski merasa cemas, namun sejumlah penduduk berusaha mendekat sumber semburan Walau terbilang berbahaya Warga penasaran dengan semburan lumpur dan gas yang terjadi di daerah mereka Petugas kepolisian pun sudah memberi garis polisi Agar masyarakat tidak mendekati semburan lumpur tersebut Dua armada pemadam kebakaran juga disiagakan di lokasi Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Warga diimbau untuk tidak mendekati kawasan tersebut Ramadhan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara Kepolisian Aceh Barat menangkap seorang pelaku jambret yang selama ini sangat meresahkan warga Tersangka ditembak di kaki karena berupaya melarikan diri saat akan ditangkap Tersangka AR merupakan residivis dalam kasus yang sama Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti emas Seberat 165 gram dan uang tunai sebesar 29 juta rupiah Sebelumnya tersangka menjamret perhiasan seorang wanita Yang hendak berbelanja di salah satu sualayan Korban mengaku mengalami kerugian mencapai 84 juta rupiah Kapolres Aceh Barat AKBP Bobi Arya Prakasa mengatakan Pelaku merampas tas korban sehingga korban terjatuh dari motor Pelaku langsung melarikan diri membawa tas korban dengan motor yang dikendarainya Tersangka sempat menyembunyikan barang bukti emas tersebut di Perkebunan Sawit, Kabupaten Nagan Raya Hasil penelusuran polisi, pelaku berhasil dibekuk bersama barang bukti hasil jambret Untuk pelaku sendiri, AR ini merupakan seorang residivis Dari tahun 2015 ditangkap dengan perkara yang sama di daerah Juan Palawan Kemudian pada saat penangkapan melakukan perlawanan Jadi kita adakan tindakan tegas terukur Selanjutnya untuk barang bukti yang kita amankan yaitu Uang tunai sering nilai 29 juta Lanjut ada 9 potongan emas Kemudian ada motor, Honda Beat Kemudian ada helm, SIM, ATM Yang bersangkutan pasal 365 ayat 1 Ancamannya 9 tahun Akibat perbuatannya tersangka diancam dengan pasal 365 ayat 1 Juntuh pasal 362 KUH pidana Dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara Aidil Firman Syah melaporkan dari Aceh Barat Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli dan Satpol PPAC Singkil Membongkar alat peraga kampanye APK peserta pemilu yang menyalahi aturan Meski sebelumnya Panwasli sudah memberi waktu kepada masing-masing peserta pemilu Untuk menertibkan APK yang menyalahi aturan Namun hingga batas waktu yang ditentukan Himbawan penertiban APK tak kunjung dilakukan Akhirnya Panwasli dan Satpol PP turun tangan menertibkan APK Yang kebanyakan dipasang di pohon, tiang listrik, serta dipasang di depan fasilitas perkantoran Penertiban dilakukan di tiga kecamatan Yakni kecamatan Singkil, kecamatan Gunung Meriah, dan kecamatan Simpang Kanan Dan selanjutnya akan berjalan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil Pada hari ini yaitu kegiatan dengan timat APK yang melanggar aturan Yaitu yang melanggar perkampanye Itu fokus untuk penertiban kita fokuskan pada titik-titik yang dilarang di dalam perkampan itu sendiri Seperti rumah ibadah, bangunan pendidikan, kemudian fasilitas pemerintah Dan juga kita fokuskan kepada pohon-pohon dan juga fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Seperti tiang listrik, kemudian lahan-lahan pemerintah seperti misalnya pajak Kemudian fasilitas desa misalnya kantor desa Kalau secara ketentuan APK-APK yang dipasang di lahan masyarakat atau lahan pribadi atau swasta Itu secara ketentuannya harus ada izin tertulis dari pemilik lahan Ada pun APK yang ditertibkan adalah APK yang menyalahi aturan Seperti APK yang dipasang di rumah ibadah, fasilitas pendidikan, kesehatan, pepohonan, fasilitas desa Dan APK yang dipasang di lahan warga Namun tidak memiliki izin tertulis dari pemiliknya Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali pilihan 3 berita utama pada pagi hari ini Sebuah sumur warga di Tanjung Menje, Kecamatan Tanah Jambuaye, Kabupaten Aceh Utara menyemburkan gas berlumpur Residivis penjamret tas seorang ibu di Aceh Barat ditangkap polisi bersama sejumlah barang bukti Komunitas meripe-ripe di IDI, Aceh Timur, kumpulkan dana dan bedah rumah warga miskin Puluhan ribu bungkus rokok ilegal diduga berasal dari Singapura disita aparat kepolisian Biren, Provinsi Aceh Selain menyita rokok, polisi juga mengamankan tiga tersangka yang diduga merupakan sindikat penyelundupan jaringan internasional Tim Satuan Reskrimpol Res Biren berhasil menangkap sebuah mobil box yang berisikan puluhan ribu bungkus rokok ilegal Rokok-rokok ini diduga berasal dari Singapura yang akan dijual ke berbagai daerah di Aceh Aparat kepolisian Biren menyita rokok berbagai merek asing dari kelompok yang mereka sebut sebagai sindikat internasional Selama ini kelompok tersebut beroperasi sebagai penyelundup rokok asing ke berbagai daerah di Aceh Saat ini lebih dari 28 ribu bungkus rokok ilegal diamankan di Polres Biren untuk pengembangan lebih lanjut Dalam pemeriksaan polisi, satu dari tiga tersangka yang berinisial ZS mengaku hanya sebagai supir Namun dari bukti yang diperoleh polisi, polisi menduga ZS adalah satu dari tiga pelaku sindikat penyelundup rokok internasional Kasat reskrim Polres Biren, Ibtu Eko Randy Oktama mengatakan rokok ilegal ini diamankan di dua lokasi penyergapan Tiga orang berhasil diciduk, dua diantaranya terpaksa dilumbuhkan dengan timah panas akibat melakukan perlawanan saat penangkapan Dua tersangka yang dilumbuhkan tersebut merupakan suami istri dan kini masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Biren Keterangan sementara yang kami dapat bahwa tersangka ini merupakan jaringan internasional dan mereka memasarkan produk-produknya di wilayah Aceh Dari tempat pertama kita dapat mengamankan sebanyak 19 ribu bungkus rokok dengan merek Lufman Kemudian tujuh bungkus teh hijau, cap catra mubret dan satu unit mobil box Suzuki Carry Dan satu unit handphone dan uang tunai sebesar 8 juta 200 Sementara kami dapat informasi bahwa ini rokok berasal dari Singapura Para tersangka memasok rokok ilegal melalui pelabuhan tikus yang berada di perairan Biren Kegiatan ini diduga telah berlangsung lama dan baru kali ini tiga tersangka berhasil diringkus petugas Ketiga tersangka akan dikenakan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Cukai Dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara, maksimal 5 tahun kurungan penjara Dari Kabupaten Biren, Ramadan melaporkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Timur menggelar razia untuk pelajar yang berkeliaran saat jam belajar Petugas mendapati sejumlah pelajar tengah berada di warung kopi Meski mereka beralasan memiliki izin mengerjakan tugas di sebuah warung kopi Hampir setiap hari, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia rutin di pusat kota Idiraya di Kabupaten Aceh Timur Razia bertujuan untuk menertibkan pelajar dan pegawai negeri sipil yang berada di warung saat jam belajar dan jam bekerja Razia rutin ini dilakukan di kafe-kafe, pasar, serta rumah makan yang ada di wilayah Aceh Timur Razia berlangsung hingga pukul 5 sore Saat melakukan razia, Satpol PP dan WHA banyak menemukan sejumlah pelajar sedang nongkrong di salah satu kafe Yang ada di wilayah kota Idiraya, Kabupaten Aceh Timur Setelah kita memberikan sosialisasi dulu di sekolah-sekolah Kita panggil dulu sinas terkait, dikirakan seluruh sekolah-sekolah Yang salah satu poinnya yaitu kalau memang kedapatan siswa bolos pada jam sekolah, baik itu nongkrong di warung kopi, di warnet Itu kita bawa dulu ke kantor Ke kantor dan hasil kesepakatan itu dipanggil dinas dari Dikjar dan dari dinas dari kepala sekolahnya yang bersambutan Kemudian dipanggil orang tua wali muri tersebut Untuk sifatnya hanya untuk melakukan pembinaan agar ke depan jangan terjadi lain Usai melakukan razia terhadap pelajar, petugas pun melanjutkan patroli rutin ke tempat-tempat yang sering dijadikan lokasi menongkrong para pegawai negeri sipil May Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Sebuah komunitas yang diberi nama Meripe-Ripe secara bergotong royong membedah rumah Duafa di Desa Kedai Aceh, Kecamatan Idiraya, Kabupaten Aceh Timur Melalui pengumpulan dana secara sukarela ini, para warga bergotong royong membedah rumah Erwin, seorang warga di Desa Kedai Aceh, Kecamatan Idiraya Rehab rumah ini merupakan wujud kepedulian bersama bahwa masih banyak kondisi rumah masyarakat yang butuh rumah layak huni dan sehat Dengan alasan inilah, komunitas Meripe-Ripe berinisiatif melakukan program bedah rumah Ada pun sumber dana dari komunitas ini adalah dari sumbangan anggota komunitas Serta sumbangan masyarakat yang sifatnya tidak mengikat Anggota komunitas mensurvei langsung rumah yang akan direhab Dan anggota Meripe-Ripe pula yang membeli material Serta anggota Meripe-Ripe pula yang turun langsung merehab rumah yang akan dibedah Jurubicara komunitas Meripe-Ripe, Tengku Mustafa menjelaskan, komunitas ini berawal dari sebuah kebiasaan masyarakat Aceh Yang sejak dulu suka membantu sesama dengan cara Meripe-Ripe Target rumah pertama yang akan direhab adalah rumah Erwin, seorang warga desa Kedai Aceh Selain kondisi rumahnya yang tidak layak, salah satu anak Erwin juga merupakan seorang penghafal atau hafiz Quran yang butuh perhatian Kondisi rumah sangat memprihatinkan dan tidak layak disebut rumah Dan ini memang hasil dari Meripe-Ripe Ada yang nyumbang seribu, dua ribu, ada yang nyumbang seratus ribu, ada yang nyumbang lima ratus ribu Dan kita harap ke depan tidak ada lagi rumah seperti ini Dan kami insya Allah akan bergerilya melakukan pembedahan rumah Dan hari ini kita pilih rumah Bang Erwin menjadi rumah pertama dan perdana kita bedah Karena beliau punya anak yang lagi hafal Quran dan ini semata-mata karena keberkahan Beliau punya anak yang sedang hafal Quran Berkah Quran, seluruh rumah orang Aceh anak-anak yang hafal Quran Seluruh rumah orang Aceh dipenuhi oleh penghafal Quran dan seluruh rumah orang Aceh tidak ada lagi kondisi seperti ini Para anggota komunitas Meripe-Ripe ini pun bisa langsung terjun sendiri menjadi tukang Dengan tenaga sendiri bisa menghemat dana bedah rumah dan lebih banyak rumah yang bisa terbantu Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri Selamat beraktifitas, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!